Terima kasih. 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 Bahwa kan behavior atau perilaku penumpang KRL itu Senin pagi dan Senin pagi mereka berangkat dari penangga Ke Jakarta, Petronak Dari Bogor, Tangkang, Repok dan sebagainya Kemudian Jumat kembali ke Madara masing-masing Jadi mereka rata-rata dalam waktu weekday itu Tinggal di Jakarta mungkin kemudian di-end pulang Pada awal weekday kembali bekerja Nah biasanya kerumuran itu di Senin pagi Terutama di Bogor Mungkin beberapa kali waktu yang lalu kan di akhirat Di Bogor, di Kerebut, di bagian bergera Kami melakukan menyediakan bus dan tulang Jadi penumpang KRL Kalau sudah lihat Untuk menghalifkan penumpang KRL Menggunakan bus Menuju PKK Menuju ke stasiun Misalnya dari Bogor Menuju ke stasiun-stasiun Ada lima stasiun-stasiun yang disiapkan Jadi itu salah satu upaya untuk mengurangi antriyam Atau kalau tidak kami sempet viralkan antriyamnya sampai keluar-keluar Nah itulah salah satu upaya kami Yang kedua kami juga menyediakan Atau menambah Namanya GRC Selalu di Kadek Resilience Connection Dimana terutama di Bogor Agar penumpang KRL tadi punya pilihan Tidak menggunakan KRL Tapi menggunakan GRC Yang berbayar Kalau tadi yang disekirat di sekolah ini berbayar Tapi besar lah premium Besar premium ada di stasiun-stasiun juga Kemudian ada beberapa tempat di Bogor yang kami baru buka Untuk melayani penumpang Terutama penumpang yang bidaya ke atas itu Biasanya mereka senang dengan adanya GRC Nah itu memang tantangan terbar sih buat kita ya Buat pemerintah terus terang Karena protokol kesehatan itu Memang di masa pandemi ini Harus menjadi salah satu mindset buat masyarakat Harus menjadi salah satu Apa ya Salah satu yang Sudah menjadi mandatory lah Buat masyarakat agar Kita tidak Kita terbebas atau tidak Terjadi penularan COVID-19 Karena namanya virus Itu dia tidak jalan-jalan sendiri Dia tidak jalan-jalan sendiri Dia virus itu berpindah Karena perilaku manusia Jadi kompon yang dijadinya Maksudkan juga bahwa Virus itu berpindah karena perilaku manusia Bukan karena transportasi Tapi karena perilaku manusianya Entah manusianya itu petugas Entah manusianya itu penumpang Atau yang lain Tapi Sepanjang manusianya Perlulakunya Dijaga sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur Terutama pakai masker Kayak putih tangan Kalau dia tidak sehat Tidak usah melakukan perjalanan Dan jaga jarak Jadi yang paling penting Yang paling susah memang kalau ditransportasi adalah jaga jarak Kalau masker Mungkin individu Saya lihat masyarakat sudah Sudah cukup disiplin ya Terutama yang menggunakan transportasi umum Namun memang banyak masyarakat Di luar Tidak melakukan protokol kesehatan Tapi kalau saya lihat di transportasi umum Luar biasa sih sebenarnya Kalau yang dulu kita lihat di stasiun Di teminan orang bergerombol Tidak mau antri Sekarang masyarakat itu Mereka mau antri Mau jaga jarak Tetap pakai masker Dan yang agak luar biasa buat saya pribadi sih Kalau ternyata masyarakat Indonesia itu bisa antri Jadi itu Salah satu dampak positif juga sih Masyarakat jadi teredukasi Untuk jaga diri sendiri Supaya tidak terkeluar virus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!